Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polresta Mataram menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang waria transgender di Mataram yang terjadi awal Januari 2024 lalu. Dalam reka adegan tersebut, sebanyak 33 adegan diperagakan pelaku yang digelar, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Kasus pembunuhan itu diketahui terjadi di sebuah kos di wilayah Cakra Negara, Kota Mataram. Kanit Jantan Reserse Kriminal, Polresta Mataram Ibda Aditya Satria mengatakan, adegan pertama hingga 11 memperlihatkan bagaimana terduga pelaku dan korban bertemu. Kemudian adegan 12 hingga 16 memperlihatkan terduga pelaku dan korban saling menguaskan nafsu, dan pada adegan 17 hingga 19 terduga pelaku melumpuhkan korban. Adegan berikutnya, korban memperagakan bagaimana terduga pelaku menyeret korban sambil mencari kunci kamar yang disimpan korban di atas meja. Pada adegan terakhir ke 33, terduga pelaku membawa barang bukti baju yang digunakan untuk menjeret leher korban kemudian dibuang ke selokan. Sebelumnya diberitakan, kasus pembunuhan tersebut bermula saat korban menggunakan sepeda motor. Melihat terduga pelaku sedang berjalan di kawasan Cakra Negara, kemudian korban menawarkan kepada terduga pelaku untuk diantar pulang. Sesampai di kos, pelaku dan korban melakukan hubungan seksual, hingga memicu pertengkaran dan berujung pembunuhan oleh pelaku. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 338 dan atau 340 dan atau 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dengan ancaman maksimal seumur hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.